Yang siap bersuka kita temukan tangan lebih baik bagi biasa. Haleluya! Suka kita Natal di tempat ini. Haleluya! Jadilah cahaya, jadilah sinar dalam gelap, jadilah pribadi yang berkemenangan dalam Tuhan. Salam, saya Wilson akan menyampaikan informasi kegiatan gereja kita selama sepekan berikut informasinya. Renungan khusus minggu ini sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, Melayat Gabriel menyatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seluruh staf penggembalaan, pengerja, dan jemaah Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas pelayanan firman Tuhan dan kiranya menjadi berkat bagi gereja, kota, dan bangsa. Jadwal menara doa dan doa puasa, Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat di dalam warta gereja kita. Mari bersama-sama kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan berdoa bagi gereja, kota, dan bangsa kita. Akan diadakan ibadah akhir tahun 2017 pada Minggu 31 Desember 2017. Untuk BCM Sungai Weh akan diadakan di House of Hope pada pukul 8.30 pagi dan di Gereja Injil pada pukul 2 siang. Untuk BCM Kelang akan diadakan pada pukul 9.30 pagi dan khusus untuk BCM Teluk dan Mantin akan digabung ke ibadah tutup tahun di BCM Sungai Weh di House of Hope pada pukul 8.45 sampai pukul 11 malam. Akan diadakan ibadah gabungan tutup tahun pada hari Minggu 31 Desember 2017 pukul 8.45 sampai dengan 11 malam bertempat di BCM House of Hope. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan tukar kado dengan harga minimal Rp10. Dan juga mengadakan perlombaan menciptakan lagu dengan tema Pondok Daun. Untuk informasi keberangkatan perayaan Natal Akbar 25 Desember 2017 di Spice Stadium Pining, seluruh peserta diarahkan berkumpul di Jalan 12 pada pukul 8 pagi pas akan berangkat pada pukul 9 pagi. Untuk info lebih lanjut hubungi Pastor Widi. Dukung dan doakan kegiatan Mission Trip Polonia S.T. Ril Batam bersama BCM Kuala Lumpur pada tanggal 26 sampai 30 Desember 2017 bertempat di Gunung Sitoli dan Nies Selatan. Dilayani Pastor Darin, Pastor Novi dan kesaksian pelayanan oleh Claudia Ginting dari Papua. Ibadah dan perayaan Natal bersama masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur dan sekitarnya pada hari Sabtu 13 Januari 2017 pada pukul 5 sore sampai 10 malam bertempat di Aula Hasanuddin, KBRI Kuala Lumpur. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pastor Widi. Demikian informasi dan kegiatan gereja kita Minggu 24 Desember 2017. Untuk informasi dan renungan selengkapnya dapat dibaca dalam warta gereja kita. Saya Wilson, salam damai siatra, salam hari Minggu, Tuhan Yesus memerkati. Israel, negara yang sejak berdirinya pada tahun 1948 sampai sekarang selalu mendapatkan kecaman dan ancaman dari negara lain khususnya Palestina dan juga kelompok radikal yang anti-Israel. Negara Yahudi satu-satunya di dunia ini berpenduduk sebanyak 8,5 juta jiwa dengan mayoritas mereka beragama Yahudi. Terus berdoa bagi bangsa pilihan Tuhan ini agar Tuhan memberikan kepada mereka hati dan roh yang baru dan menjauhkan mereka hati yang keras untuk mengenal Sang Mesias, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketahuilah bangsa Israel bahwa Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, Tuhan telah membentuk engkau dan memberi engkau perjanjian bagi umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa ada di dalam purimu. Amen. Terima kasih telah menonton!